Intro Anda kembali di Asma Mirsa Aksi seorang pimpinan Departemen Store di Makassar, Sulawesi Selatan yang mengamuk viral di media sosial Ia mengancam seorang karyawannya dengan benda yang diduga senjata tajam Dalam video amatir berdurasi 19 detik ini RS, seorang pimpinan Departemen Store ternama di sebuah mall tiba-tiba mengamuk Ia juga mengancam seorang karyawan berinisial RM dan mengacungkan benda yang diduga senjata tajam Diduga, RS naik hitam karena RM sehari sebelum kejadian pulang kerja lebih awal Kasus ini sedang diselidiki oleh kepolisian dari Polsek Panakukang Untuk saat ini menurut tanggapan dan pelaporan dari korban Bawang merasa dirinya diancam oleh salah satu karyawan di salah satu mall yang berada di wilayah hukum Panakukang Dia mengancam pakai apa dalam videonya? Untuk saat ini dari rekaman video Saya lihat berupa sebatang besi Namun untuk pengembangan lebih lanjut kita masih dalam proses penyelidikan Pemirsa praktik mafia penyelundupan kendaraan bermotor antar negara diungkap personel Polres Pati, Jawa Tengah Ratusan motor dan mobil bodong dikemas dalam kontainer dan siap dikirim ke Timor Leste Ratusan motor dan mobil bodong atau tanpa surat resmi disita personel polisi Polres Pati, Jawa Tengah Kendaraan ini dikumpulkan selama tiga tahun dari mafia penyelundupan kendaraan bermotor antar negara Rencananya seluruh kendaraan akan dikirim ke Timor Leste dalam kontainer peti kemas Terbongkarnya kasus ini berawal dari kecurigaan salah seorang personel polisi terhadap aktivitas di gudang penyimpanan kontainer Jadi kebanyakan kendaraan itu adalah kendaraan badai kemudian kendaraan ising kemudian ada salah satu tersangka yang perannya itu mencari kendaraan ada yang berperan itu menghapuskan dokumen dengan cara membakar dokumen STMK karena itu belum ada BPKB-nya kemudian disukasi suratlah keterangan bahwa kendaraan itu ada dikosa Dalam kasus ini polisi menangkap 11 pelaku seluruh pelaku kini terancam hukuman 4 tahun penjara dan denda 900 juta rupiah Dari Pati, Jawa Tengah Atas Soeharto, INews melaporkan Warung pecelele yang viral di media sosial akhirnya ditutup pemerintah kota Yogyakarta penutupan dilakukan lantaran warung menjual paket makanan yang tidak sesuai dengan harga Inilah warung pecelele yang berada di jalan perwakilan yang akhirnya ditutup pemerintah kota Yogyakarta Penutupan itu menyusul unggahan seorang wisatawan di media sosial terkait menu makanan yang tak sesuai harga yang tercantum Pemerintah kota Yogyakarta menutup tiga warung di jalan perwakilan Penutupan tiga warung dilakukan karena ketiganya terindikasi mempunyai cara yang sama dalam menjual makanan yaitu warung menjual paket makanan yang tidak sesuai harga karena kelengkapan paket makanan ternyata harus dibayar terpisah Hari ini kita sementara menutup tiga warung Hari ini kita menutup tiga warung Hari Senin kita akan panggil ketiga-tiganya untuk kita ketahui siapa yang salah untuk kita beli sanksi Jika masih membandel izin ketiga rumah makan tersebut terancam dicabut dan akan ditutup selamanya Dari Yogyakarta Gunanto Farhan Ainyus melaporkan Pemirsa sesosok mayat pria ditemukan di Kalipusangkerahan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan siang tadi Mayat tanpa identitas itu ditemukan menggambang dan tersangkut di tepi kali Warga Kebayoran Lama, Jakarta Selatan digegarkan dengan penemuan sosok mayat pria yang mengambang di Kalipusanggerahan saat usia Bahkan seorang warga menangis karena sempat mengira mayat ini adalah anak yang hilang Namun saat diperiksa mayat ini bukanlah anaknya yang ia cari Mayat tanpa identitas ini mengenakan kaos hitam dan juga celana pendek berwarna biru Saat ditemukan kondisi mayat sudah membiru di sejumlah bagian tubuhnya Untuk proses vokasi yang pertama kita cek lokasi dulu setelah itu kita pasang guideline untuk pengamanan baru kita proses untuk mengambil korban yang tersangkuti Posisinya tersangkut di akar Posisinya tersangkut di akar jadi kita langsung apa namanya evakuasi mengambil korban untuk dipinggirkan Petugas kemudian mengevakuasi mayat ini dan memboyak rumah sakit untuk didetifikasi Dari Jakarta Steven Patinama Novan Dwi Kusuma Ainews melaporkan Seorang calon yang tinggalkan pria di Menado, Sulawesi Utara tewas duga akibat melompat dari lantai tujuh hotel berbintang Peristiwa tersebut terjadi dua jam sebelum pemberkatan pernikahan digelar Seorang calon pengantin pria di Menado, Sulawesi Selatan tewas dua jam sebelum acara pemberkatan pernikahan dilaksanakan Diduga korban nekat mengakhiri hidup akibat permasalahan keluarga Dengan masih mengenakan pakaian pengantin pria berusia 30 tahun itu diduga melompat dari lantai tujuh hotel dan jatuh di sekitar kolam renang Dari keluarga sendiri karena peristiwanya saat itu jelas atau dimasak-daman melompat dari kamar di lantai tujuh dari keluarga kurang-kurang melakukannya kecet juga diakukannya kecet dan untuk keluarga sendiri juga di bawah oleh keluarga keluarga meyakini korban tidak berniat untuk melompat mengakhiri hidup melainkan terjatuh karena kehilangan keseimbangan karena sesuai dengan penyampaian dari adiknya bahwa kakaknya itu jatuh jadi bisa-bisa karena dia agak kelelahan terus dia mendekati railing itu dia bisa kemungkinan dia jatuh usai usai disemayamkan korban dimakamkan di pemakaman umum desa yang tidak jauh dari rumah duka dari Manado Sulawesi Utara Jeffrey Langi Ainews melaporkan pemirsa tersangka pembunuhan wanita tanpa busana di salah satu hotel di Menteng, Jakarta Pusat ditangkap polisi tersangka ditangkap di wilayah Jakarta Timur tanpa perlawanan setelah melakukan pengejaran terhadap pelaku pembunuhan wanita tanpa busana di Menteng, Jakarta petugas gabungan Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat dan Polres Menteng dini hari tadi akhirnya berhasil meringkus tersangka sejumlah barang bukti seperti pakaian yang dikenakan pelaku disita petugas wakas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKP Eko Barmula membenarkan jika pria yang berusia 24 tahun yang diringkus tersebut merupakan tersangka wanita asal Pekalongan Jawa Tengah penangkapan terhadap didukat pelaku pembunuhan di salah satu hotel di Menteng saat ini masih kami lakukan pembeleksaan dan perlukan dalaman terkait motif perkembangan akan kami sampaikan berikutnya sebelumnya pelaku pembunuhan wanita di sebuah hotel di Menteng, Jakarta Pusat terekam kamera CCTV dari rekaman kamera pengawas di hotel yang terletak di Jalan Johar Menteng pelaku sempat ke toilet di lobi hotel sebelum masuk ke kamar korban korban merupakan wanita berusia 30 tahun asal Pekalongan dan ditemukan pertama kali oleh sekuriti dan teman korban kondisi korban saat ditemukan tanpa busana dan terdapat luka lebam dan bekas cekikan di tubuh korban saat ini jenazahnya telah dibawa ke rumah sakit Polri Kramatjati dari Jakarta Rani Sanjaya Rani Sanjaya INEWS melaporkan seorang pria tega membunuh istri sirinya di salah satu kamar hotel di Sambas, Kalimantan Barat usai memaksa korban meminum cuka getah hingga tewas pelaku mencoba bunuh diri adegan yang didokumentasikan adalah ketika tersangka membuka kunci kamar 209 sebanyak 28 adegan pembunuhan dengan cuka getah diperagakan pelaku mulai dari masuk ke hotel menjemput korban hingga melakukan tindakan pembunuhan terhadap korban pembunuhan berencana ini dilakukan pelaku berawal dari perkenalan pelaku dengan korban pada Oktober 2020 lalu di lokasi tambang Masandai Kabupaten Ketapang saat itu korban mengaku berstatus janda 2 tahun kemudian pada Desember 2020 pelaku menikahi korban secara siri namun kedua pasangan ini sering bertengkar pelaku mengaku sakit hati dan mencoba untuk menghabisi nyawa korban kemudian tersangka sakit hati kecewa marah dan saat itu timbul niat untuk menghilangkan nyawa dari korban pertama kan aku nya janda kan kita tahu masih sah punya orang dari siri timbul rasa niat jahat saat ini pelaku mendekam ditahanan Mapolres Sambas dan terancam hukuman mati dari Sambas Bu Unyuniar Ainyus melaporkan pemirsa angka positif covid-19 kembali tinggi pemerintah malaysia berlakukan lagi lockdown total kami akan kembali usai cerita tetaplah di Ainyus Malam selamat menikmati